Selamat datang di Grazi Media. Kanalin gue Fuad, dan ini ada... Gue Reza. Nah, temen gue di sini. Selamat datang juga, ini ada sub-content baru nih, namanya Pojok Grazi. Ini kita mulai... Pojok. Pojok, ya. P-O-D-J-O-K. Pakai enggak? Enggak. Enggak perlu? Enggak perlu. Selalu jokes ya. Karena kita tidak bermain-main. Iya. Karena kita serius. Karena kita membalahnya dengan serius. Serius sekali, berbobot ya. Luar biasa. Dengan... Bukan cangangnya aja, tapi dengan biji-bijinya. Biji-bijinya. Oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke. Lanjut. Ini mau ngomongin apa nih? Jadi kemarin lu kayak ada keresahan-keresahan? Gini ya. Hari-hari belakangan ini? Karena enggak? Belakangan ini gue lagi rame. Kita terlalu banyak terima... Berita ini. Banyak banget lah di akhir minggu ini. Di akhir bulan ini. Tapi berita yang menarik gue ingin bahas ini. Kali ini datangnya dari... Pemain band. Pemain band atau? Oh, solo position ya. Posisi lah. Dari... Dari apa? Dari musik lah. Oke. Seniman musik ya. Seniman musik atau soloist. Iya. Gitu. Yang bernama Pamungkas. Iya. Yang kita tahu baru ini dia kemarin itu... Melakukan aksi yang mungkin menurut gue aneh. Kenapa tuh aneh? Dia itu... Ngambil kamera dari penonton. HP? Iya. Handphone dari penonton. Terus dia selfie atau apa gitu. Terus dihamili? Enggak. Enggak lama kemudian sih handphonenya itu di... Gesek-gesek ke... Sorry itu sih... Alat... Kelaminnya. Kelaminnya gitu. Itu menurut gue tuh hal yang aneh sih menurut gue sih. Pamungkas. Kenapa menurut lo... Itu merupakan hal yang... Anjing nih. Aneh gak penting. Apa karena lo gak jadi nonton ke Sinkro terus jadi kayak... Ah fuck nih. Mangkai semua. Si Pamungkas gak main di Sinkro. Dia mainnya di bengkel. Bengkel SCBD. Oh dia... Beda-beda. Beda-beda. Nah... Kayaknya Pamungkas ini mungkin karena penontonnya banyakan cewek yang nonton. Gitu. Menurut lo karena banyak perempuannya? Banyak perempuannya. Oke. Sehingga itu jadi sesuatu yang kayak... Aneh menurut gue. Amorang. Dan gue liat di tweet-tweet pun orang-orang pada... Ih jijik banget sama Pamungkas. Iya. Terus dia bilang ke si yang nonton disana masih pada bisa teriak-teriak. Ya mungkin orang-orang yang disana juga... Iya. Gak tau kaget kali ya dengan aksi dia yang seperti itu. Kayak gitu sih Ad menurut gue. Menurut gue aneh sih... Itu... Mas Pamungkas itu ya? Dia sebagai seorang Pamungkas mampu melakukan gerakan-gerakan Pamungkas yang menutup. Gerakan-gerakan Pamungkas itu. Sangat-sangat Pamungkas itu luar biasa ya. Memangkas itu. Iya memangkas. Memangkas itu. Memangkas. Jangan terbangnya. Tapi menurut gue itu bukan hal yang... Ya aneh lah. Emang aneh. Gak tau ya kalau di musisi atau di circle musik Indonesia mungkin itu hal yang berani gitu. Betul. Tapi lu pernah gak tau bahwa di beberapa... Apa ada beberapa stage lain yang ada di luar misalkan. Atau internal yang... Atau pernah melakukan itu tapi lebih bangsat dari itu. Menurut gue gini. Ini karena Pamungkas pelakunya. Oke. Kalau pelakunya ini mungkin kita bisa bilang Ozzy Osbourne. Ya. Dia makan kelelawar. Betul. Betul. Itu tidak masalah. Betul. Di siapa? Kita bisa bilang kalau Indonesia bisa bilang Coil. Dia bawa cewek dengan baju latex full. Terus dia dengan gaya BDSM. Dia nginjek cewek di depan TV, di MTV itu live. Iya. Karena dia sosoknya mungkin metal dan penontonnya cowok-cowok. Itu circa 2009 lah ya. Circa 2009 itu mungkin gak masalah. Hmm. Karena mungkin dia penontonnya banyakan cowok. Dan musiknya juga tidak se... Pop itu. Sepop itu. Sepop itu. Semendayu-mendayu itu. Semendayu itu mungkin nih. Emang Pamungkas mungkin menurut gue cocoknya jadi band pengiring di acara Mamah Dedek itu. Ya kan? Dia tidak pernah mendapatkan kritikan-kritikan yang ekstra keras, Boy. Disitu dia nyaman aja jadi... Tapi gini, menurut gue... Membawakan itu tuh nyaman gitu. Menurut gue gini. Mungkin aja gak ada popstar yang berani melakukan seberani rockstar. Pamungkas. Dia berani melakukan hal itu. Oke. Di atas panggung ya. Di atas panggung ya. Walaupun gue kontra ya dengan Pamungkas yang melakukan hal seperti itu. Mungkin ya bisa jadi seperti itu. Soalnya kalau Ariel kan tidak di atas panggung. Iya kan? Iya. Itu fakta Boy. Itu pernah terjadi di era-era panggung. Tapi kan gue lurusnya. Kita ini sedang membahas stage di atas panggung ya. Iya, iya. Ariel itu di belakang panggung. Betul. Sangat pribadi gue. Pribadi itu. Pribadi, betul. Nah menurut gue apakah itu karena itu? Atau karena kita tinggal di era 2022? Maksudnya Pamungkas terjadi di era 2022 saat orang-orang udah mulai aware nih sama hal-hal kayak... Wah ini gak senonoh apa segala macem. Meanwhile, di kehidupan anak muda saat ini nih. Di era-era ini. Hal-hal itu jadi lo kayak oke untuk ngelakuin itu tapi karena lo satu cowok. Dua karena lo popstar. Ketiga karena lo melakukan itu di panggung. Kalau tiga poin ini gak ada, menurut lo ini masih jadi sebuah fenomena atau enggak? Atau let's say gak usah di atas panggung deh. Eh, poin di atas panggungnya tetap di atas panggung. Tapi karena lo cowok. Udah penonton lo cewek. Nah, apakah ada elemen dari itu? Kalau menurut gue mungkin ada sih. Kalau menurut gue mungkin gini. Karena mungkin kita udah di era informasi tuh mudah didapat dan mudah diterima. Jadi apapun yang terjadi hari itu pun bisa kita lihat di hari yang sama. Throwback mungkin kita bisa bilang di tahun 2000-an. Terjadi seperti hal-halnya Pamungkas. Yang mungkin tidak terekam dan mungkin direkam bahkan mungkin bisa. Publishnya mungkin bisa sehari atau dua hari atau seminggu kemudian baru publish. Baru word of mouth mungkin tidak jadi semasalah sebesar ini. Dan itu bisa jadi kayak gosip-gosip underground. Gosip-gosip underground. Aji, si Pamungkas nih gasek-gasek kayaknya. Soalnya itu yang terjadi di Otongkoil saat 2009 itu. Iya, betul. Susah cari footage-nya tuh. Iya. Nanti kan kita bisa tampilin bahwa. Congkuknya bisa seberani itu. Cuman mungkin kalau gue balik lagi. Karena mungkin genre. Genre-nya dia pop dan penontonnya cewek. Jadi menurut gue ini agak aneh. Jadi kalau menurut lo, kalau genre-nya katakanlah bukan pop deh. Misalkan let's say punk gitu ya. Punk. Ya punk. Tapi penonton perempuannya juga banyak. Karena banyak yang menikmati musik-musik keras gitu. Yang dulunya kita anggap itu sangat maskulin. Tapi ternyata ya penonton perempuan atau penikmat perempuannya banyak gitu. Apa menurut lo itu gak akan jadi masalah. Batu kayak Dustin. Batu kayak Dustin. Mau minum dulu? Jadi gimana, gimana, gimana? Kalau misalkan ini bukan genre pop. Terus misalkan let's say punk gitu ya. Atau mungkin metal keras lainnya lah. Terus penontonnya tetap cewek nih. Nah menurut lo ini masalah gak? Atau lebih ekstrim. Yang ngelakuin ini perempuan. Nah menurut lo gimana? Kalau ini yang melakukan, yang menggesek-gesekannya. Sorry kelaming perempuan. Mungkin outputnya beda. Pasti. Tapi maksud gue lu sebagai seorang yang ngeliat itu. Ini sama menjijikannya gak buat lo? Menurut gue sih sama menjijikannya. Sama menjijikannya kan? Sama menjijikannya aman. Betul. Buat teman-teman yang nonton ini. Dan ngerasa kayak. Wah ini kayaknya bangset nih. Kalau misalkan yang lain juga. Lu tulis aja di kolom komen ya. Coba bayangkan gimana kalau itu yang nyanyi Agnes Monica. Agnes Monica gitu-gituin handphone cowok. Cinta ini. Cet-cet-cet. Coba kalian bayangkan sebenarnya. Coba bayangin aja. Terus tulis di kolom komentar. Menurut lo apakah itu sama menjijikannya dengan. Pamungkas. Melakukan hal yang gitu. Melakukan gerakan pamungkas untuk sedikit menutup karirnya. Atau enggak gitu. Mungkin coba di cek. Ngobrol lah sama teman-teman perempuan kalian. Coba. Kita butuh ada insight-insight kayak gitu. Tapi ya memang begitu ya. Mungkin ya ini aneh juga sih menurut gue kayak si. Ya kita tahu mungkin Pamungkas dari awal musiknya ngepop dan citranya ya cukup bagus lah. Brandingnya lah. Brandingnya cukup bagus. Oke. Walaupun pernah leak satu video-video yang kayak dia lagi ngejrengin di pengajian kayak gitu-gitu. Ya itu kan maksudnya dia tuh membangun citranya dengan bagus loh. Maksud gue kayak dia kena apesnya nih pada saat dia melakukan hal seperti ini gitu. Kalau menurut lu ini related gak sih? Ini sorry ya bukan gue ngomongin fisik. Tapi kalau misalkan ini gue bandingkan sama yang satu angkatan ke Ardhito Pramono deh gitu. Beliau kan sebagai sosok yang wah sangat-sangat. Iqbal. Iqbal. Iqbal Ramadhan. Oh iya Iqbal Ramadhan. Samalah orang yang sama. Atau siapa gitu. Mungkin menurut kita sebagai laki-laki yang ada di sisinya Pamungkas gitu. Itu ngeliat itu kayak waduh fuck up nih. Karena gue ngeliatin lu gesek-gesekin itu ke alat kelamin gitu. Tapi kalau misalkan ini yang ganteng nih. Menurut lu ini bakal jadi fenomena yang outputnya gimana? Terlepas dari ganteng atau enggak. Menurut gua mau yang ngelakuin Ardhito. Mau yang ngelakuin Iqbal. Pasti tetep menjadi bahan cibiran. Kayak menjijikan. Menurut gua kita... Di saat ini ya? Di saat ini ya. Soalnya kita bisa bilang ya mungkin Ardhito musiknya juga sama. Segmentasinya kebanyakan mungkin untuk cewek ya. Iqbal pun mungkin sama. Ya urun bisa bilang 50-50 lah. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah. Dia bakal seperti outputnya. Menurut gua bakal sama. Pamungkas mau Ardhito mau Iqbal pasti bakal jadi cibiran. Pasti. Gua yakin banget. Soalnya apa? Karena... Gimana ya? Kalau mungkin yang ngegesek-gesekinnya itu... Siapa ya? Mungkin bisa di band punk mana gitu. Enggak masalah. Yang namanya juga enggak terlalu kedengeran. Iya. Misalnya vokalis cowok gitu. Bandnya punk. Kalau enggak bandnya apa gitu. Karena kita tahu ya kalau di geeks-geeks gitu. Kadang juga stage egg orang juga aneh-aneh sih. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Dulu kita juga pernah tahu kalau mesin tempur tuh. Stage egg tuh cukup ekstrim ngelernin gitu dan lain sebagainya. Tapi saat itu tidak pernah ada problem ya. Balik lagi. Gua bilang ini karena genre. Genre. Terus fans yang nontonnya, penikmatnya. Penikmatnya cewek atau cowok. Dan ini 2022. Dan ini 2022. Gitu. Gimana kalian setuju enggak sama pendapat kita berdua? Kalau ini... Ternyata kita punya tiga poin. Iya. Dari sebuah bulan ini. Ternyata ini adalah karena genre. Karena segmentasi penonton. Dan karena ini tahun 2022. Nah, apakah menurut kalian ini seberpengaruh gitu? Atau menurut kalian, ah enggak ini memang kayak... Memang hal itu. Memang hal itu. Apakah terjadi di tahun kapanpun. Ini ya emang tahi aja gitu. Kebetulan kita punya arana ya. Mau enggak didiskusikan, di komen. Hmm. Oke, gini aja, Ja. Oke. See you di next pojok grazi berikutnya. Gue F.O.A. Tepatnya gue gini. Gue Reza. Dah.